Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Nah dalam sakin bincang kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menghadirkan sebuah hunian layak untuk masyarakat prasejahtera bersama dengan Habitat for Humanity Jadi ini adalah sebuah organisasi NGO yang memang bergerak sudah sangat lama sekali hampir 40 tahun lebih dan di Indonesia ini sudah eksis selama lebih dari 20 tahun dan jumlah unit yang memang sudah dibawah itu tidak main-main ada 52 ribu lebih unit selama 20 tahun ini yang sudah diberikan tapi memang kalau bicara tentang makna rumah sendiri bisa dibilang sebetulnya rumah itu adalah awal dari kehidupan keluarga dan sarana untuk pembentukan membangun bangsa gitu ya karena itu rumah layak ini sebetulnya adalah hak asasi manusia gitu karena rumah yang layak itu sangat penting bagi pertama pembangunan kesehatan masalah sanitasi, air bersih, kemudian juga untuk pendidikan karena anak-anak kan butuh tempat belajar ya namanya dan pemirsa dan juga memang pendidikan di rumah itu adalah kunci untuk anak-anak bisa meraih masa depan yang cerah kemudian juga peningkatan taraf ekonomi keluarga nah karena itu memang setiap orang berhak untuk tinggal di rumah yang layak nah kita pengen tahu seperti apa program dari teman-teman Habitat for Humanity ini tapi sebelum kita ulas lebih banyak dan kita gali lagi kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini membangun kehidupan yang baik berawal dari sebuah rumah yang baik pula itulah slogan dari Habitat for Humanity Internasional sebuah organisasi sosial kemasyarakatan internasional yang juga hadir di Indonesia Habitat for Humanity fokus untuk membantu masyarakat prasejahtera di daerah terpencil untuk mendapatkan rumah layak huni dengan memperbaiki rumah mereka sejak berdiri di Indonesia di tahun 1997 organisasi ini telah membantu lebih dari 52.000 keluarga dengan membangun rumah baru selain membangun rumah layak huni program ini juga ditujukan untuk masyarakat agar mendapatkan akses air bersih dan di tahun 2020 Habitat for Humanity memiliki target menciptakan 100.000 rumah layak untuk masyarakat Indonesia Habitat for Humanity juga mendorong masyarakat untuk memperkuat budaya gotong royong agar tercapainya kemandirian demi meningkatkan taraf hidup yang baik Ternyata yang uniknya adalah mereka sendiri yang berpartisipasi artinya relawannya sendiri yang terjun langsung untuk membangun bangunannya tadi gitu ya sekalipun memang ada warga sekitar juga yang membantu tapi itulah tadi tidak menggunakan jasa tukang juga gimana membangun sebuah nilai gotong royong yang khas sekali di Indonesia Semangat kebersamaannya ya dan kita akan sepanel sumber kita pagi hari ini ada Pak David Gabriel Andre Adhani selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia Selamat pagi Pak David Selamat datang di Halo Indonesia Semangat terus Pak Terus kemudian ada Pak Tommy Pak Katang selaku Direktur R&D Human Habitat for Humanity Selamat pagi Pak Tommy Terima kasih Pak Tommy sudah akhir di studio Nah saya ke Pak David dulu deh Pak khas Indonesia terlihat sekali tadi ditayangkan gotong royong ini mengapa akhirnya mengadopsi ini karena kita tahu sendiri bahwa Habitat for Humanity nggak cuma di Indonesia tapi di luar gitu mengapa nilai gotong royong ini juga tetap dipertahankan Pak ya jadi memang awal habitat berdiri itu konsepnya memang gotong royong berawal dari farmer ya dari pertanian kanonia di Amerika sana ini melipatkan dan ini sebenarnya adalah apa yang dilakukan habitat semua elemen dikumpulkan menjadi satu untuk menciptakan rumah yang layak unik seluruh stakeholder yang terlibat baik dari donors maupun beneficiaries penerima manfaat itu sendiri dan orang-orang yang sekelilingnya termasuk juga pemuka masyarakat dan juga dari pemerintah lokal mereka gabung menjadi satu sehingga terciptalah suatu kondisi di mana semua orang mendapatkan rumah yang layak kondisi ini akan for the sake of sustainability makanya kita melibatkan mereka semua kalau mereka terlibat dari awal sampai akhir maka rumah yang dibangun ini akan tercipta kehidupan karena sebenarnya kan memang kita ini membangun rumah untuk menciptakan membangun kehidupan dan responsibility-nya juga mereka jadi ada responsibility oke kalau kembali ke visi misi habitat for humanity itu apa sih pak? dan awalnya kan base-nya dari Amerika Serikat gitu saat ini sudah ada di negara mana aja nih pak? ya jadi visi kita memang membangun rumah untuk membangun kehidupan seperti yang saya sampaikan tadi artinya kalau kita hanya membangun rumah tapi kehidupan di dalam rumah tersebut tidak terbangun maka bisa dipastikan kita gagal tapi kalau kita membangun rumah dan kemudian kehidupan di dalam rumah tersebut memang bertumbuh maka bisa dipastikan itulah apa yang kita kerjakan sekarang nah ada banyak hal yang salah ketika metode-metode yang sudah diterapkan itu tidak dilakukan maka ketika kita bangun rumah maka terjadi penyelewen-penyelewen salah satu contohnya rumahnya dijual atau disewakan atau malah dia menikah lagi sorry to say nah itu kita gak berpengar ya itu memang sering terjadi di Indonesia seperti itu di Indonesia dan hampir di seluruh belahan bumi perilaku manusia memang seperti itu jadi kita ada langkah-langkah yang memastikan agar hari itu tidak terjadi kami ada di 70 negara kami pernah juga di 100 negara tapi kemudian kami lebih fokus lagi di 70 negara di Asia Pasifik ini Indonesia sebagai salah satu flagship untuk national office nah saya ke Pak Tommy Pak Tommy tadi Pak David menyebutkan bahwa ada beberapa case untuk di Indonesia sendiri bagaimana mencegah supaya si rumah ini tidak dijual atau ditinggalkan atau akan diwariskan gitu nah ini gimana proses assessmentnya Pak dan siapa sebetulnya sih orang yang berhak menerima bantuan dari Habitat for Humanity ini untuk hunian yang layak yang disebut Pak David tadi yang kita mempunyai langkah-langkah untuk mencegah hal-hal ini terjadi ini berbasis komunitas community based housing program yang kita lakukan berarti kita harus libatkan komunitasnya sebelum kita datang sebelum satu rumah itu terbangun kita sudah ada di lokasi dari 3 sampai 6 bulan oke ini ngobrol sama masyarakat membentuk komiti lokal yang komiti lokal ini terdiri dari toko-toko agama atau toko-toko masyarakat yang ada di sana dan kita kasih sama mereka kalau mereka sudah oke dengan kita sudah sosialisasi itu sudah selesai dan mereka oke kami Habitat membantu untuk mengembangkan apa wilayah itu membangun rumah yang layak huni kita kasih sama mereka yang kriterianya oke Pak untuk satu area tadi dengan proses penetration yang sampai dengan 3 sampai 6 bulan itu berapa unit ke rata-rata untuk satu area itu akan dibangun nantinya? nah itu tergantung dengan apa namanya dari assessmentnya karena kita harus mengawal dari assessment oke kalau di Indonesia kan sama juga dengan negara saya di Filipina Pak yang kemiskinan itu rumah yang tidak layak huni banyak berarti mencari lokasi di mana kita bisa membantu dan juga bisa bergerak itu tidak sulit oke tapi kita harus bermitra dengan masyarakat kalau masyarakat mau bermitra dengan Habitat Free Humanity dan juga mitra-mitranya Habitat karena Habitat tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun rumah yang layak huni kita bergandeng dengan yang pengusaha-pengusaha dari individu-individu dan juga mempunyai hati untuk membantu masyarakat yang lemah baik nanti sesudah jadah yang satu ini kita juga akan tanya lebih lanjut mengenai program-program apa saja yang dimiliki oleh Habitat Free Humanity namun sesudah jadah yang berikut ini pemirsa karena itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Halo Indonesia selamat menikmati